cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc lucu omon omon, omon omon tuh dia kalau liat ijau? berencek gak tuh? hantugin makanan tuh ijo tuh ngga gua salah pakai weber sandal nih這邊 waduh kawat! lucu k extol dia nobet gak ini save duit 40. 35. 45 git ni 130-an awahnąba, berapa aren't piung uwuw engkau ga ambil yang sabar uduh, minyak Oke guys, balik lagi dengan gue, Aming Tato Kali ini kita lagi ada di farm Predator Ini Predatornya banyak guys Segala jenis Predator ada di sini Gue mau kasih lihat, kita akan grebek sampai ke ujung-ujung Seperti biasa, kita kalau udah kena grebek ke ujung-ujungnya Kita kupas semua Biar lo orang lihat, saatnya nikmatin Ada apa aja, Predator apa aja di sini Biar lo orang bisa nikmat Oke, ikutin terus Oke guys, kita langsung menuju ke ujung Abangnya tuh lagi nyemprot-nyemprot, gak tau Kita mulai dari mana, kita bingung Ini terlalu banyak, tapi ya mulai kita panggil orangnya dulu Kalau gak ada orang, kayaknya gak seru ya Gue sendiri enak nge-oceh Seru nge-oceh Oman oman, oman oman Bang, Assalamualaikum Wih deh, kan main Gila ini tempat apa bang? Batu kali ini bang Batu kali, sembarangan lo kalau ngomong lo Batu akik Batu akik Luar biasa guys Bang, tunggu gue mau tanya dulu Ini tempat apa nih bang? Begini banyak nih bang Ini tempatnya tempat pembesaran kura-kura Pembesaran kura-kura Jenis Aldabra Ini semua Aldabra di sini? Ini Aldabra Bukan main guys Ini kita lihat Nah ini kalau ada nomor-nomor apa bang? Ukuran Oh ini size-nya Size-nya 35 cm Oh udah diukur berarti ya Jadi kalau orang mau ngeliat Langsung ini aja Jadi gak usah tebak-tebakan lagi nih Iya Langsung ukurannya ada di sini semua ya Ada, maunya ukuran berapa Dilihat Terawang Oke, nah Makanya Belakangan ini gue ngeliat Banyak orang Mulai cari lagi nih Aldabra Khususnya Kura-kura darat ya Khususnya Aldabra Tuh dia kalau lihat hijau Rengsek gak tuh Disangkain makanan tuh hijau tuh Apa gue salah pake sendal nih Begini nih Waduh kawat nih Laper dia Ya gue belakangan ngeliat emang Kura-kura ini lagi mulai Rame Rame lagi nih Ada apa bang dengan kura-kura bang? Ya fasenya begitu lah Kadang naik Kadang naik, kadang ada yang nyari ya Iya Oke sekarang gue mau lihat Aldabra ini ada berapa tipe sih bang Kalau di sini Aldabra Aldabra itu ada 3 tipe 3 tipe? Iya Yang di sini ada bisa bedain gak? Bisa, bisa Mana-mana Ini tipe apa nih? Nah ini gigantea Ini gigantea bedanya apa bang? Lebih semut Lebih Apa semut apa? Semut tuh lebih licin Oh Licin gak Gendol-jendol Gak piram Ging Dia kayaknya cuma ngeliat satu warna Ijo doang nih kayaknya nih Terus juga Ini gigan Gigan apa? Gigantea Gigantea Aldabra gigantea itu dia lebih Apa ya? Dikit Guratan di tempurungnya itu dikit Oh Kalau tempurung Oh skutnya dikit? Ya kayak gini Ini dikit Dikit dia Oh coraknya dikit Iya coraknya dikit Gigantea Terus ada tipe apa lagi bang? Sebelum kita masuk ke ini Hololisa 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 mana? Ya ini hololisa Dia lebih banyak guratannya Dari atas sampai bawah dia bergurat Semuanya Oh ada Ada itunya ya Serat-seratnya Benar Nah buat temen-temen Mungkin yang nantinya Mau cari Aldabra Jadi udah bisa bedain nih Ada Arnoldi Arnoldi dikit banget Jarang ingin Kita ada paling yang gede Bedanya apa? Dia lebih Yang bodinya Lehernya juga lebih panjang Oh lehernya lebih panjang Lebih panjang Oke dari ketiga tipe itu Yang paling mahal Yang mana bang? Selain ukuran ya Dari kalau kita bilang Apple to Apple Gak bisa dibilang Tipe mana paling mahal Yang jelas Arnoldi lebih mahal Arnoldi pasti lebih mahal Karena di alamnya juga sedikit Oh Karena lebih dikit ya Terus kebetulan juga emang Kalau untuk Aldabra itu Tangkapan alam lebih mahal Karena dia lebih licin kayak gini kan Dia lebih licin batasnya Oh kalau tangkapan alam lebih licin? Lebih licin terus umur juga lebih tua Oh kecil-kecil tua gitu maksudnya? Tua iya Karena kan dia besar di alam Oke Sekarang gue mau tanya nih bang Dari ukuran segini Tiga ini 34,5 ya? 34,5 Itu sekarang di harga berapa bang? 110 kan 110 Itu boleh nawar apa enggak bang? Apa gimana bang? 120 Gue ini lu lagi bohongin gue Apa gimana ini harganya ini? Gak bercanda Serius ini? Iya Gak bercanda Sekarang gue harganya udah gak mahal-mahal banget kan Kalau dulu kan 34 sainte itu Waktu jaman covid Dia sampai 150 170 juta Ini sekarang 39,5 110 juta 110 juta Seharga Avanza 110, 115, 100 juta Beda-beda lah Gimana bentuknya lah Oh tergantung kemulusannya? Iya kemulusannya Bentuk bodinya Oke Mau Gigantea Mau apa tadi? Iya betul Sama aja? Sama Tergantung size berarti ya? Tergantung size sama Tergantung skudnya? Iya bentuknya Oh tergantung bentuknya Nah bagusnya itu Kategori bagus Bagus itu contohnya kayak gini Dia lebih mulus Dia lebih mulus Oh bentuknya ya? Helmnya Bentuknya kayak helm Berbanding jauh sama ini kan Kalau itu kenapa? Oh ini ada Piramidi Piramidi itu katanya kelebihan makan Kelebihan protein Oh kalau piramidi pasti lebih murah? Iya Biasanya seperti itu Oke Nah yang ekonomis yang mana bang? Ini yang begini-gini Oh yang piramidi Piramidi? Iya begini Ini size berapa? 33? Ini nggak terlalu piramidi Masih dikatakan bagus lah ya Ini 33 cm Biasanya sekitar 80 jutaan Oh udah di bawah 100 cm Udah di bawah 100 cm Oh gedenya sama sama tadi Kurang lebih ya? Sama lah sama Oh cuma tingkat kemulusannya Betul Oh jadi kalau di sini Banyak pilihan lu ya? Kayak yang ini Nah Bodinya kan Oke Nggak terlalu piramidi Tapi dia Dari pantatnya agak turun Oh Cekong Cekong Apa sih namanya? Itulah pokoknya lah Sama kayak ini Ini juga kita jual nggak mau? Ini cuma Sekitar 70-an 65-70-an Oh Dengan size 26 cm Itu masih nego lah bang ya? Kalau serius datang ke sini Harga bisa kurang lah ya? Oh bedanya cekong di sini Iya Oh oke Sama yang besar juga sama 60-an nih berarti 60-an 60-70-an 70 berarti Untuk Aldabra di sini Ada yang paling murah Di berapa duit bang? Di 60-an Ada di 40 jutaan Di bawah 50-an ada nggak? Ada Ada Mana kayak gimana bang? Ada di sana Nanti kita lihat ya coba Ini kurang lebih sama semua nih Kalau di sini semua Pangkapan alam Kecil berapa tuh bang? 55 juta 55? Iya Satu size-nya cuma 20 cm Ini nggak jelek-jelek? Tapi nggak Nggak jelek-jelek Betul Ini sekitar 55 Mulus Cuman ini agak Kalau kayak gini nih bang Ini agak cekung Nanti dia bisa mulus aja nggak? Nggak Nggak sampai se-seperfect sempurna Oh Tetap ada celong Tetap ada celong Oh Genetiknya Tapi minimal di sini Dia bisa mulus Gitu Oh ini 50-an nih 20 21 cm 21 cm Mantep 21 cm 50 cm Betul Banyak pilihan juga Di sini guys Banyak pilihan Gimana Ada kadang Ada juga orang yang suka Nggak suka mulus kok Jadi Pyramiding Gue pengen cari yang Pyramiding Yang berkarakter Kata dia Oh Ada orang yang suka Licit Ada orang yang suka Pyramiding Wah lebih berkarakter nih Ada beda selera lah Tapi kalau penilaian Al-Dabra tetap Kemulusan 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 Betuk Iya-iya Kalau udah Pyramiding itu Selera 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 pasar To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young It has just begun As she puts her hand in fire Tadi kita udah lihat Yang termurah di sini 50 juta Menang ke atas Nah Tadi seperti awal dibilang Gue mau kupas semua di sini Ini baru awal loh Masih banyak yang belum kita lihat Di sana Ini ada apa lagi Ini ada berat juga Tapi dengan size 50 cm ke atas Oh ini 50 cm Iya 50 up 50 up itu udah siap breed belum Belum Dia siap breed itu Di ukuran 80 cm Sampai 1,2 meter 80 cm Dengan usia Minimal itu 35 tahun Buset Ya kita Gue Kayak manusia dong Berani bilang umur segitu Karena Seperti manusia Sepertiga umurnya Dia sudah bisa Mulai berreproduksi Oh Ya kalau dia hidup 150 tahun Di Indonesia sendiri udah ada belum Yang ngebreed Setau gue Belum ada Belum ada ya Gila segini banyak Belum ada yang berhasil ngebreed Semua masih import Dan yang gede-gede ini pun Sisa-sisa import Yang dulunya masuk Karena negaranya Membatasin ukuran Oh jadi temen-temen Mungkin yang mau coba ngebreed Udah gak bisa Masukin sini dari luar Karena maksimal import itu di 30 cm 35 cm udah gak boleh dikirim Udah gak boleh dikirim Yang mau shortcut untuk ngebreed Disinilah tempatnya Makanya banyak orang cari yang besar-besar Gue mau tanya gini Gue mau ngebreed Gue beli misalnya nih yang siap ngebreed Tapi yang biasa-biasanya yang murah Anaknya Nanti bisa keluar Awalnya bagus kok Baby itu biasanya gak ada yang piramidi 6, 7, 8 cm itu gak ada yang piramidi Dia bisa berubah itu ke satu Emang genetik juga Kedua juga Pola perawatan Karena gue pernah membesarkan Baby Itu Dengan import Time yang berbeda Jadi Yang masuk ini bulan berapa Sekalik yang bulan berapa Beda indukan Itu gak besarin dengan sesama-sama Dan gedenya beda Treatmentnya sama Gedenya hasilnya beda Yang satunya mulus juga Balik lagi genetik juga ya Agak piramidi Tapi kalau treatment kita bagus Minimal bisa meminimalisir Untuk Hasil Memakan itu Saya mau tanya bang Kenapa sih Aldabra itu harganya bisa mahal Selain dia Belum ada yang ngebreed Dan emang Lama nih Apa? Kelebihan lainnya bang Kelebihan Aldabra itu Dia gampang banget Dekat sama manusia Kayak gini Beda sama sulcata Sulcata kalau kita pegang langsung Ngumpet Kadang dia suka nyeruduk Kalau Aldabra itu lebih friendly banget Dan buat anak kecil itu cocok banget Dia gak gigit bang? Enggak gigit Satu dia gak gigit Ya kalau kita megang sayur Dia pasti ngejar lah Oh cuma sekedar ngejar aja ya Tapi dia gak ngejar ke kita ya Gue dikejar tuh di belakang Gue dikejar tuh di belakang Kejar buat gigit tuh enggak Kedua itu Dia ini Paling friendly Semua jenis torto lainnya Bisa gampang interaksi Umurnya? Umurnya paling panjang Berapa pak? Maksimal Apa biasanya yang udah ini Berapa tahun? Yang sampai sekarang hidup aja Di luar negeri Bisa sampai 125 tahun Dia tahan cuaca banget Aldabra itu Nah itu kok Kelebihannya itu salah satu Dia tahan cuaca Gak gampang sakit Aduh gila Gila gue di doang Gila gue di doang Suat ya Mati Di doangnya dia gak bergerak loh Perannya dia hidup Sudah diiklim tropis Oh Kalau kesul kata kan Dia ada sakit Penom Blader stone Ada berang gak ada Ini gak ada Makanya Lebih aman Biaran dia dan gampang banget Lebih aman ya Lebih aman banget Gila Angkat maka angkat Cuma tenaga dorongnya kuat 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 Oke sekarang kita bicara harga bang Oke Untuk 50 Harga 300 300 ke atas Astagfirullah Apalagi dengan tingkat Kemulusan yang lebih oke banget Itu bisa Oke ini nih Sang gue random nih Gue random milih Lu sebut ya Boleh Coba nih Ini nih Ini nih Ini Kurang lebih sekitar 400an Astagfirullah Pajero Pajero Kenapa gue bilang harganya mahal Karena kesatu bentuknya Iya Mulus Dua lebih mulus Ketiga Sekutnya dia rapi Dan tidak ada miring Sama sekali Dan tidak ada miring Kanan Kayang Kayak gitu Gak ada Dari bentuk Simetris Simetris Dari bentuk Dia juga oke Kalau ini udah pasti lebih mahal Makanya tadi gue pilih ini Gue begini murah Oh ini udah pasti lebih mahal ya Tuh Iya Ini berapa bang Ini 67 cm Ini terakhir ditawar orang Pilih 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 Penawaran terakhir Pilih Gak dijual Pilih Terus lu mau jualnya berapa Nanti lah Ini gak dijual Orang kamu jual ditawar Wadah Gweset dah Gwadah gawat Nah harganya belum masuk kok Karena dengan bentuk seperti ini Yang bulat Ngedom Short body Dan semut Dan jantan pula dia Oh Jantan lebih mahal Udah pasti Karena ada berat Tidak bisa dilihat Jantan bertina Oh Di ukuran kecil Oh Kecil dia gak bisa ketahuan Gak ketahuan Oh di jantan bang Jantan Jantan itu bedanya gimana bang Dari ekor Ekornya kenapa Coba dong Coba dong Oh ekornya lebih panjang Oh gue diserang nih kayaknya Terus dari Dada bawah Dia cekung Kalau jantan Sama lah Kayak sulkatan Oh Bawahnya itu ya Lebih cekung Kalau jantan lebih cekung Biar dia bisa naikin gitu ya Betul Oke kalau kayak gitu Misalnya bang Lu jual di harga berapa Yang pantas 7,5 Makin Dengan kualitas seperti ini Dan emang Cocoknya di angkasi gitu Jantan Jantan Nah poin plus dia itu jantan Kedua short body Jarang ada Yang ada short body Dia short body Rapih lah Oh Oke ini makin pusing Pala gue 750 juta Itu pun belum siap ngebrit Belum Kurang lebih berapa lama lagi Dia ngesiap ngebrit bang Ya mungkin Sekitar 20 tahun lagi ya 20 tahun lagi Karena kan di takeran gue sih Umurnya paling baru 10-15an Anda ini bang Duit gue masih banyak Kalau lu masih murah Ada gak yang lebih mahal Ada dok Gue mau liat coba deh Semua ada Pokoknya Wah set bukan mahal Aku gak ada Apa yang lu mau gue punya Masa iya Ada Ini apa bang Ini karakal Karakal mana? Ya ini karakal dari Afrika Mana kucingnya? Kucing besar dari Afrika Oh yang atas ya? Yang mana? Itu savana Karakal lagi ngumpet di dalam Oh ini savana nih? Ya ini savana Hasil silangan Kucing domestik Sama serval Kucing domestik itu Kucing apa ya? Kucing domestik Kucing biasa? Kucing biasa Kucing kampung? Iya Kucing kampung sama? Sama serval Bisa apa serval kawin? Bisa Bisa Oh iya Dia jinak masuk aja Mukanya muka Muka kucing kampung ya? Iya Oh iya Muka kucing kampung Ini kalau kayak gini Harga berapa bang? Ini kemarin belinya 400an Astagfirullah Ini gak dijual Poh pelihara Iya kan Tapi kan gue mau tau Maksudnya gitu Nanti ditawar orang Kalau dibilangin harga Oh ini kawinan kucing biasanya gitu Gimana Gimana karakalnya aja? Karakalnya gak gak sampe segitu Karena ngebikinnya Sangat susah Dia kan crossbreed Biasanya rentan Antara betina Atau jantannya yang mati Oh Karena dihajar Iya Karena itu kan lebih kucing liar Iya Iya Ini nya nih Ini serval Yang pojok loh Iya Karakal Kalau karakal berapa dia sih? Ini serval Oh ini serval? Iya Beda lagi? Beda Bedanya apanya bang? Serval lebih Ah itu tuh keluar tuh? Lebih kecil Lebih kurus Itu itu? Lebih tinggi Itu karakal Oh itu karakal Serem loh Karakal lebih gede Lebih gagah Itu serem loh Ini di angka Belinya kemarin Ini di angka Belinya kemarin di seratus Empat puluh Tiga puluh Empat puluh Serval? Iya Seratus tiga puluhan Iya Kalau karakal? Karakal 150 Oh karakal murah ya Enggak terlalu mahal Berarti ya Lebih mahal ininya ya? Iya ini lebih mahal Wih kuda poni Nah ini yang Gue pernah ke Cimori ini ya? Sama ya? Ini sepasang ini jantannya Ini jantannya nih? Ini jantannya Oh ini kenapa nih Dia ngumpet di sini? Minta masuk deh Habis main di kandang kura gede Oh Minta masuk sih Ini umur berapa bang? Udah bisa ngeberit? Ini jantannya tiga tahun setengah Udah bisa Dengan nunggu musimnya Ini jantannya Betinanya Tiga tahun setengah Jantannya empat tahun setengah deh Aduh Gila pihakannya aneh Bisikin dong coba harganya Seratus enam puluh juta Sepasang Satu Oh setengah Permainannya udah tiga digit semua Berat gue guys Gila Ini kok Buat koko Lebih murah Gitu Kata Albino Sepuluh sekut Sepuluh Mana sepuluh Coba gue Satu Dua Tiga Empat Lima Enem Tujuh Lapan Tujuh Gila Emang biasa berapa? Belinya waktu itu 25 cm Bukan gue nanya harga Biasa sekutnya berapa? 13 Oh normal 13 Iya Wih sepuluh Sepuluh kayak manggis ya Manggis kan biasa 5,6 Ini tiga Pas belinya 500 500 apa? 500 Kan murah kata cari yang 500 ribu 500 juta Kan tadi katanya Gak mau yang murah-murah Mau yang mahal Gitu tadi bilang Serius bang 500 juta loh Belinya Ini sekarang udah gede CRV loh Kreatif beritnya ini gue bilang Hasil kreatif Kreatif beriting Dari negaranya OCB Bedanya apa kreatif beriting Ya ini Ini coba gue treatment Dari kecil Segala Emang genetika jelek Jadi begini Apa warnanya gak hitam? Bukan warna hitam Skut Bentuknya Iya Ada piramiding Iya Pasti piramiding Walaupun makannya diatur Iya Tetap piramiding Ini udah setah tahun setengah Dan size-nya baru 20 cm Gak gede-gede Gak gede-gede Kenapa begitu? Kan udah gue atur dong Tapi kan pada dasar genetika jelek Jadi begini Murah-murah Tapi dia bisa gede gak? Bisa gede ke yang ono? Bisa Udah pasti bisa Cuman ya Jangan harap kualitas Tapi ini Aldabra Aldabra Oh berapaan bang ini mah? Makanya ini gue bilang Ini murah Ini paling murah Berapa? 37 juta Uih Ternyata Aldabra ada yang murah Tapi Aldabra ini garansi Aldabra Gak harus dibohongin gue kan? Enggak Gue ada dua Kok nih Tuh sok lah Nih Sisa dua Cuman bedanya Dia piramiding aja? Iya betul Dabri size lebih gede Jadi 22 sama 24 cm Oke kalau ambil dua Lebih murah dong? Ambil dua ya 70 juta Kan lebih murah Ambil satu 35 Ambil dua 70 Pas kan? Iya Tapi Aldabra kan bang? Aldabra Gue kayak lagi mau dibohongin Apa-apa gitu Enggak Bukan kawinan silang sama Sulkata gitu? Enggak Bukan Tapi kalau Prakura bisa gak sih Sulkata kawin sama Aldabra gitu? Selama ini belum ada Iya cuman kalau kayak Pardalis sama Cherryhead gitu udah ada Oh Tapi kalau Aldabra belum ada masih apa-apa Karena kan di giant size Berarti kalau ini udah garansi Aldabra? Udah pasti Aldabra Harganya udah pasti murah Ini kencing-kencing Gila Dengan kualitas seperti ini Gila Mau yang terang gede? Yang paling murah yang ini pasti Iya ini yang paling murah Ini temen gue kok gak diambil ambil Warnanya beda sendiri Iya Tapi itu tipan temen gue gak diambil ambil Berat Curhat Berat-berat 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 Wuh Oke Ah, dude gue masih segitu masih terjangkau bang Jangan lakit lah Ada, tenang Jadi kodok lu Ini kodok jual buat makan ikan Hah? Buat makanan ikan arwana Ketelak ikan Segini mah gila ngodok gede-gini Arwannya kan gede Tetap Segede apa yang ngodok segede gini Apapaknya dipotong-potong Kesian amat gila Udah dimakan, dipotong dulu dia sadis Tapi sini yang lebih cengli bukan dimakan sama arwana Habis? Dimakan sama kita, dibikin kodok kecap Wuh Anda disini lagi dapat mau makan barang Uduh Ide bagus Iya Ide bagus Kodok makan? Jadi buat makan Oh buat makan Ini pantesan gede-gede Pembesaran Gue coba pelihara Bosan gue pihara kura Segala macam Coba yang lebih Jadi pihara kodok? Lebih ini pihara kodok Eh lucu Lucu kok Lihat nih Kodoknya lucu nih Lucu apa aja gila gede begitu bang Gitu tuh Ini dikencingin Cinta buta lu bang Ini bukan kodok yang ngecingin buta We begin to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals that take us higher The nights young And it's just begun As she puts her hand in fire We wanna change Jantan Satu meter Ini kalau udah begini Udah gak ngeliat kualitas Kod apa-apa gitu Enggak Pasti udah berantakan ya Gila ini sih gede banget loh Ini mungkin kura-kura terbesar Yang pernah gue liat loh Ini satu meter bang Ini segini udah siap kawin bang Enggak Ini udah kawin-kawin kok Ini udah kawin Udah Jadi Belok Ini jantan Ini jantan Betinanya yang mana Betinanya dia ngawinin yang Kono Gede Wih gila guys Gede banget ini Ini sih pabrik kura-kura ini Ini umur berapa bang Tau gak bang Enggak pasti Mungkin sekitar 35-40 Mungkin Oh gede loh Ini bisa gede lagi gak Gede lagi Masih bisa gede lagi Apa udah mark size Maksimal kok Maksimal Bingung 1,5 meter Oh iya Anjay Gila gede banget Oh ini paling gede Dari yang lo punya ini bang Ini paling gede Nomor 2 Yang agak panjang Oke Saya paling gede gini Di harga berapa bang Ini Gak dijual Gak dijual Buat kita Banyak banget orang Yang ngomong ngasih penawaran Penawaran Tertinggi berapa Orang nawar 2,5 Apa 2,5 juta 2,5 Bukan 2,5 juta Bukan 2,5 juta Buat beli sayur doang Bulan Aso Kembok Ya kan benar Dan ini kurang Gak ada kenyangnya bang Gak ada kenyangnya Lu kasih Berapa kilo juga Sepikep juga ini Habis loh Sepikep juga Habis ini Mereka Tuh Lihat Coba dikasih gigi nih Di jempol Dimasukin nih Masuk Copot lo Copot lo Jempol malu Coba coba ya Gue blok ya Gue blok ya Segede mana ya Ya coba Banyak-banyak pinggang Udah Gue gak angkat Gila gue gak Buminyak Gila Nah ini kelebihan Aldabra nih Bisa ngacang Berarti umur maksimalnya berapa bang 150 tahun Mungkin lebih Berarti dia sama kita Kita duluan lewat ya Berat Kita duluan Passway ya Kalau ngomongin umur Berat lah Kita duluan jalan ya Kita dulu jalan Daripada dia Termasuk Hewan purba Termasuk Hewan purba Kura-kura Nomor 2 Terbesar di dunia Temas hewan purba Gila berarti Disini Disini sendiri nih bang Yang 60 up bang Ada berapa ekor Ada 15 ekor 15 ekor Berarti yang Yang baru siap ngebrit Kurang lebih 1-2 ekor Ada 4 Yang keliatan Sama dia kawin Apa bedanya Dari subspeciesnya Yang gue bilang Arnoldi ya ini Yang mana Yang ini Bedanya apa Dia lebih panjang Oh iya Bodinya lebih lonjong Dan Dari Ini 3 pintu nih Nah Dari leher Dia lebih panjang Oh lehernya lebih panjang Dibanding Aldabra lain Iya Arnoldi lebih panjang Oh diusap-usap gitu Iya Ini jantan Ini jantan Tekornya panjang Tekornya panjang Dia jantan Oh ini Arnoldi Iya Susah Iya Oh Lihat dari bentuk gitunya aja Dari bentuk Lebih panjang Dan leher lebih panjang Oh Ini betinanya Ini betinanya Ini yang kemarin kawin ya Iya ini yang kemarin kawin Ini juga kemarin kawin Empat Yang udah kelihatan kawinkan Terus empat ekor Bang Iya Ijin nanya Kalau misalnya ada temen-temen Yang mau main kesini Boleh DM aja di Instagram DM Instagram Apa Instagramnya 8-8 Toto 8-8 Toto ya Iya Berarti kalau ada yang mau main-main Lihat-lihat kesini Boleh ya silahkan Boleh Boleh datang aja Boleh dong Main juga boleh Main juga boleh ya Iya Oke tuker-tuker Cerita Tuker-tuker cerita Cara perawatannya Sebelum beli itu harus cari dulu Cari tahu dulu Perawatannya seperti apa sih Oke Apa aja sih yang perlu kita siapkan di rumah Nah Jangan sampai nanti pada saat hewan Yang kita beli sudah sampai rumah Kita bingung Mau diapa ya Ini kan kura darat Nanti taruh di air Taruh di kolam bernah Emang ada kejadian begitu bang Orang main beli-beli aja Ada Oh gitu Ada Makanya disini gue selalu tanya dulu Udah pernah pelihara kura belum Oh Udah tahu belum cara perawatannya Terus lo tanyain itu Udah pernah beli kura Udah tahu cara perawatannya belum Sama Udah ada tempatnya belum di rumah Tempat Iya Oke Paling utama sih Tempat dulu dan perawatannya Karena kasihan Kalau dia sudah pindah dari sini Di sana nggak dirawat dengan baik Suka sedih saya Oh ini juga ada iguana Ada Merah iguana apa bang Ini iguana red iguana Ada rino iguana Rino iguana maksudnya apa tuh Iguana badang dari Kolombia Uisaih Ada 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 Ini gue ada nih Ada tanduknya ya Gigit nggak bang nih bang Nggak Dia nggak mau keluar Oh ini iguana Ini apa nih bang Ini salah satu hewan yang gue suka juga sih Ini Merak Sepasang nih Biru dan Merak Putih India Oh ini ya Sepasang Gila dia Ini tadinya dilepas Dilepas liar disini Udah mulai gede Udah mulai nakal Dia loncat-loncat Takutnya kabut ke ruko sebelah Hilang ditembak Hilang ditembak Ada Udah biar kandangin aja Tadinya dilepas Ini kosong nih Ini ada Apa? Ini cuma biawak aja Mana biawaknya? Black Dragon Oh iyaluh Populasi ya? Karena hanya ada di daerah itu aja Oh Lepas dari situ udah nggak ada Ini konten kita guys Jangan lupa tetap like Comment, share, and share ke teman-teman Kita terus banget bikin konten Sub indo by broth3rmax